Kelas 7 Curriculum Merdeka, kita masuk pada halaman 189, kita mengerjakan worksheet 430 lagi ya. Nah, di sini nomor C-nya, bacalah pertanyaan-pertanyaan pada worksheet 430, kemudian tuliskan jawaban kamu. Nah, di sini nomor 1 sudah dibuatkan jawabannya, pertanyaannya adalah apakah si Andre suka belajar? Jawabannya ya, dia suka belajar. Nah, lanjut ini jawabannya ya, nomor 1 Hidas. Nomor 2, ketika kapan si Andre mengerjakan pekerjaan rumahnya? Dia mengerjakan rumahnya itu, dia mengerjakan rumahnya langsung setelah pulang sekolah. Nah, nomor 3, apa yang dia lakukan agar tetap di jalurnya, di jalur yang benar? Nah, yang dilakukannya itu, dia membuat sebuah skedul dan menggunakan daftar yang harus dilakukan secara mingguan. Nah, nomor 4, apa yang dia lakukan untuk mengatur pengingatnya? Nah, dia menggunakan cell phones atau HP-nya atau sticky notes. Sticky notes ini catatan yang bisa ditempel ya, misal bisa ditempel di dinding, di buku atau di mana saja. Dia menggunakan stikkel cara seperti itu. Kemudian nomor 5, apakah dia suka buang-buang waktu? Nah, nomor 5 ini dia tidak, no, he doesn't, dia tidak suka buang-buang waktu. Itu worksheet untuk part 30. Kita lanjut pada halaman berikutnya, seratus 90. Yang bagian D, tuliskan kebiasaan belajar si Andre menjadi kategori-kategori berikut. Nah, jadi kategorinya ada tujuan belajarnya dan ada bagaimana time management, pengaturan waktu yang dia lakukan. Nah, kalau dia membuat sebuah tujuan belajar, dia men-set sebuah tujuan belajar, bagaimana pengaturan waktunya? Nah, seperti ini dia. Nah, dia set tujuan belajarnya, bagaimana dia time management-nya? Dia membuat sebuah schedule. Kemudian, study goal yang kedua, itu dia membangun sebuah rencana belajar. Bagaimana time management-nya? Dia menggunakan daftar yang harus dilakukan secara mingguan. Nah, kemudian, yang berikutnya, study goal-nya itu dia menuliskan, Tugas, dia mengerjakan, mengenuliskan tugas bekerja rumahnya. Nah, bagaimana time management-nya? Dia merencanakan waktu yang khusus untuk belajar, waktu yang spesifik. Nah, kemudian berikutnya, dia membagi-bagi tugas rumahnya itu menjadi tugas-tugas yang lebih kecil-kecil. Nah, bagaimana caranya? Dia men-set sebuah reminder, pengingat. Dia mengatur sebuah pengingat. Kemudian, study goal berikutnya adalah, dia mengerjakan pekerja rumahnya langsung pulang dari sekolah. Nah, bagaimana time management-nya? Dia membatasi waktu pekerjaannya itu. Jadi, dia tidak lalai ya, tidak. Dia punya waktu spesifik, sehingga dia tidak terlalu banyak. Dia bisa membagi waktu untuk belajar, dan bisa berbagi untuk waktu bermain. Nah, itulah worksheet untuk 4.31. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.